selamat menikmati dan ada tambahan yaitu kita akan belajar juga tentang skill ya public speaking, kemudian juga bahasa Arab dan belajar tentang desain, bagaimana nih agar para perempuan muslimah bisa jago public speakingnya kemudian juga jago bahasa Arabnya dan jago juga desainnya, dan ini sebetulnya paket lengkap yang harus dimiliki oleh para muslimah, karena di zaman modern saat ini tiga hal tersebut itu sebetulnya yang menjadi hal yang sangat penting, yang harus dimiliki oleh para muslimah, agar tidak ketinggalan zaman karena apa? karena kadang ada banyak juga informasi-informasi yang kita dapatkan itu lewat media sosial, kemudian juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan dan informasi dari media sosial juga kepada orang lain dengan baik dan masya Allah selanjutnya juga kita juga akan memberikan sertifikat dan sebagainya nah, kemudian apa ya syarat-syarat yang yang harus dimiliki untuk daftar di komunitas muslimah muda berdaya B7 ini nah, salah satunya adalah harus muslimah ya tidak boleh laki-laki ini wajib untuk muslimah karena dari namanya juga muslimah muda berdaya kemudian yang kedua usianya minimal 17 tahun sampai usia 45 tahun tapi kalau misalnya ada yang di atas 46 tahun pengen banget ikutan di komunitas muslimah muda berdaya ini boleh banget gitu ya kemudian mengisi link pendaftaran nah, untuk link pendaftarannya ada di nanti langsung DM aku aja aku pengen ikutan di komunitas muslimah muda berdaya ini gitu nanti langsung aku share linknya lewat DM kemudian mengikuti seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2 nah, untuk seleksi tahap 1 nya itu akan dilakukan seleksi administrasi teman-teman pada ngisi link atau tidak gitu ya kemudian di link tersebut itu teman-teman isi formnya semuanya atau tidak nah, setelah nanti kita ada seleksi administrasi ya nanti kita akan lakukan pengumuman ya, penyaringan dulu siapa saja peserta yang berhak masuk karena ini terbatas banget kita gak mau banyak-banyak dulu karena untuk sementara ini kita akan fokuskan meskipun sedikit meskipun 5 orang meskipun 10 orang kita akan fokuskan teman-teman akan bina akan kita bina dan akan kita apa namanya apa namanya kita akan bahas nah, 5 hal tadi dan mengajak teman-teman yang udah gabung jadi peserta itu benar-benar ekspert minimal banget tuh faham tentang 5 hal tersebut tadi nah, 5 hal tersebut itu apa tadi sudah kita jelaskan wawasan keselamaan wawasan kebangsaan Al-Quran dan Hadis kemuslimahan kemudian berkaitan dengan skill-nya di bahasa Arab public speaking dan desain yang dasar-dasarnya banget minimal kemudian juga nah, setelah pengumuman kelulusan nanti yang nomor 2 kita akan adakan seleksi tahap 2 dan seleksi tahap 2 ini kita akan bertanya nih ke teman-teman semuanya akan ada seleksi wawancara berkaitan dengan 5 hal tadi apa saja di wawasan keislamannya seperti apa yang dimiliki kemudian juga wawasan kebangsaannya kemudian juga Al-Quran dan hadisnya itu sejauh mana teman-teman pada tahu atau pada hafal kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya dan kelima skill-nya public speaking bahasa Arab dan desain kita akan bertanya kepada para peserta apa saja yang sudah dipelajari atau sudah tahu tentang public speaking atau sudah pernah belajar belum bahasa Arab kemudian yang ketiga apakah sudah pernah belajar tentang desain nanti kita akan kaji lebih lanjut tentang public speaking bahasa Arab dan desainnya yang berkaitan dengan soft skill dan hard skill-nya kemudian terakhir kita juga akan berikan sertifikat kepada teman-teman yang ikutan bergabung di komunitas ini nah berapa hari kelas berapa lama kelas ini akan dilakukan atau dilaksanakan yaitu untuk batch 7 ini 30 hari saja jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke 30 itu harus teman-teman ikuti semuanya apa saja kegiatan-kegiatannya biasanya kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan ini dari mulai bangun tidur sampai ketidur lagi wah kok bisa gitu kan semua orang punya pekerjaan oke semuanya punya pekerjaan tapi kita punya randawan khusus yang kita bagikan kepada para peserta misalkan dari mulai tidur ya dari mulai sebelum tidur harus baca surah almuk dulu kenapa nah nanti kita akan berikan penjelasan kenapa sih kita harus membaca surah almuk sebelum tidur kemudian pada waktu tidur harus zikirnya apa saja ya dan sebagainya kemudian bangun tidur nih bangun tidur harus ngapain jam berapa yang harus bangunnya gitu ya tahajus sholat witir kemudian zikir apa saja yang akan kita bacakan kemudian setelah sholat subuh eh sholat witir sholat takjud kita sholat fajar sholat fajar di rumah masing-masing ya tapi kita memberikan apa reminder untuk teman-teman semuanya bahwa ini loh keutamaannya sholat fajar ini loh keutamaan sholat subuh ini loh apa keutamaan ibadah yang kita lakukan di subuh hari kemudian kita juga melaksanakan kegiatan kajian subuh dulu biasanya tiap hari kajiannya tapi untuk sekarang gak tiap hari tapi minimal dari satu minggu itu tiga kali kajian subuh gitu ya setelah kajian subuh ada zikir pagi kemudian juga aktivitas seperti biasa teman-teman semuanya kemudian melakukan aktivitas sholat duha jadi kita mengingatkan di grup bahwa sudah waktunya sholat duha kalau ini setelah sholat duha baca Al-Quran meskipun sejenak di sela-sela aktivitas teman-teman semuanya kemudian sampai zuhur aktivitas dan di waktu zuhur ada ibadah apa lagi nih nah pokoknya gitu terus sampai ke malam hari nah nanti akan ada absensi yang harus diisi oleh teman-teman semuanya jadi kita bisa lihat nih bahwa oh selama 30 hari ini kita sudah melakukan tahajud berapa kali kita sudah melakukan sholat duha berapa kali jadi kita tahu dan bisa ngevaluasi di bulan depan kita harus meningkatkan ibadah yang mana seperti itu dan begitu seterusnya sampai sudah selesai wawancara wawancara seleksi tahap 2 maka nanti akan ada pengumuman siapa saja yang dinyatakan lulus di batch 7 ini kemudian setelah dinyatakan lulus ada pengumuman nanti langsung mulai kelasnya kelasnya selama 30 hari dan nanti kita akan jadwalkan per satu minggu akan teman-teman dibagi siapa yang minat ke public speaking siapa yang minat ke bahasa arab dan siapa yang minat ke design atau mungkin minat semuanya tapi nanti akan dapat sertifikat khusus dari kita bahwa teman-teman sudah mengikuti pelatihan public speaking selama sekian hari sekian hari dan dibahas tentang apa-apa lagi dan sebagainya dan oke berapa biayanya ya teman-teman sebagaimana sudah teman-teman ketahui bahwa kita tidak pungut biaya sepeser pun kita murni untuk sharing dengan teman-teman semuanya sharing ilmu sharing apa namanya kegiatan informasi ya dari 450 ribu coret jadi gratis semuanya gitu itu saja sih teman-teman yang bisa in the sharing untuk hari ini semoga teman-teman bisa mengikuti seleksi dari seleksi tahap 1 sampai tahap 2 dan bisa mengikuti kelas sampai selesai kami berharap setelah mengikuti kelas muslimah muda berdaya ini semakin dekat dengan Allah SWT dan semakin bisa menjalin sosial dengan baik saya pribadi mohon maaf jika ada banyak salah kata bukan berarti ketika saya jadi founder muslimah muda berdaya ini menjadi orang yang baik tapi justru dengan adanya komunitas muslimah muda berdaya ini saya berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari diri saya yang kemarin tapi bedanya saya memiliki teman untuk bisa sama-sama mengajak kepada Allah SWT jadi jika saya lupa untuk tahajud lupa untuk duha lupa untuk melakukan kegiatan dan ibadah lain lupa untuk peduli terhadap sosial lupa untuk sedekah jumat dan sebagainya nah ini diingatkan melalui komunitas ini Bismillahirrahmanirrahim saya buka hari ini pendaftaran komunitas muslimah muda berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adanya adanya selamat menikmati selamat menikmati